Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku, Citra Husbita Hari ini aku bakal men-review produk terbaru dari Sada Karena kebetulan banyak banget reviewnya Dan aku penasaran banget karena aku juga salah satu pecinta produk-produk Sada by Katie Cheren Jadi kalau buat temen-temen yang belum tahu, Sada by Katie Cheren itu Barusan mengeluarkan produk baru dalam bentuk lip tin Yang bikin beda itu karena lip tinnya ini itu dia finishnya tuh bakal matte Jadi buat yang gak begitu suka banget sama lip tin ini aku seperti aku kayak gini Aku excited banget cobain dan katanya ini satu selain warnanya cantik-cantik Yang kedua adalah lip tin ini tuh awet gitu So, di video kali ini aku bakal swatches juga bakal review Dan udah uji ketahanan juga Buat temen-temen yang penasaran, keep on watching Oke guys Jadi produknya itu seperti ini penampakannya Ini itu yang packaging boxnya tuh cakep banget Jadi Sada itu menurut aku dari dulu itu kayak bener-bener detail banget Mekirin banget untuk packaging produknya Boxnya itu cantik banget, ada tulisan Sada Bagia t-shirt disini tuh ada alat seluit cewek gitu disini Clear cotton lip tin Jadi boxnya kayak gini, warnanya kayak putih tapi putih kayak apa ya? Putih-putih-putih tulang kayak gini, cakep banget Terus yang atas sendiri disini itu ada pilihan dari shadenya Kebetulan yang kata lip tin Sada by Kiri Seren ini cuma ada tiga shade aja Jadi ada rosi-rosi, ini ke pink-pink gitu Terus disini ada sweet chicha Kayak ke orange gitu Dan yang ketiga ada lucius lana, ini tuh kayak merah gitu Nah ini guys, ketiga shade ini aku udah cobain dulu sebelum review ke kalian Jadi aku sudah coba uji ketahanan juga tentang produk-produk ini Sekarang lanjut kita bahas dulu ke packaging produknya ini Kalau sekilas, ini kita lihat packaging produknya ini tuh mirip banget sama lip tin-lip tinnya akhir-akhir ini muncul ya Jadi aku udah juga review lip tin lokal juga Raeca Itu ini mirip banget packagingnya seperti itu Jadi kotak, ini bentuknya kotak kayak gini lucu Terus ini doff juga produknya ini Banyak kayak doff gitu, depannya sini ada tulisan sada, tulisan clear pattern lip tin disini Di bawah sendiri juga masih ada shade dari produknya disini Guys, sebelum kita ke swatch produknya dan fly on Kita bakalan bahas dulu kandungan yang ada di sada clear ini Yang pertama, lip tin ini tuh mengandung siya butter Terus honey extract, coconut extract, vitamin E, dan adenosine ini Ini juga bagus banget untuk menutrisi dan melembabkan kulit bibir kita Jadi pas banget buat temen-temen yang punya bibir kering Terus kayak pecah-pecah kayak gitu Itu memang kalian butuh kayak lip tin itu yang melembabkan Karena pada dasarnya aku tuh nyobain beberapa lip tin Lip tinnya tuh kayak kering bikin bibir tambah kering lagi Tapi disana dia bawah gitu, gitu guys Terus lip tin itu nyaman banget Dan ini karena ada vitaminnya, tadi kandungannya juga kayak ada skin care-nya untuk bibir Jadi ini bisa kayak untuk lip care juga gitu menurut aku Oke guys, langsung aja kita ke swatchesnya Dan fly on produknya Oke guys, sekarang kita bahas warna yang pertama yang aku cobain yaitu sweet cica Dan sweet cica tuh mirip ya ke orange-orange Tapi orangnya masih cakep ya Oke, ini aku masih suka sih Ini sweet cica ini tuh pertama kali yang aku coba juga dari semua warnanya sada katalitik ini Dan aku emang suka sih warna orange-nya itu masih kayak Masih kayak cakep Terus kan bisa lihat sendiri, ini tuh ringan banget ya pun Terus ini kan bisa teksturnya tuh langsung berubah kayak matte Cakep banget serius Jujur ya, aku tuh gak suka lip tin sebenernya Jadi kalo misalnya aku pernah review lip tin itu Menurut aku ini yang paling oke yaitu dari sada Dan ini sesuai dengan review orang-orang yang beli Itu memang ini tuh terbaik gitu loh Lip tin terbaik Harganya cuma 70 ribuan aja Tapi kayak gini tuh Aku 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 Hai guys ini adalah finishnya hasil yang sheet rosy rosy Rosy-rosy ini kalau misalkan di boxnya itu kayak bakalan bakal aku pikir pink fuchsia kayak gini itu warnanya aku pikir tuh kayak gini tapi ternyata di bibir aku terlihat lebih gelap sedikit gitu ya tuh kayak gini masih ada kayak pink ada merahnya kayak gitu jadi nggak yang pink ngejreng aku pikir awalnya bahkan pink ngejreng tapi masih cakep juga akhirnya kalau pink ngejreng aku juga masih agak mikir-mikir di bibir aku aku jatuhnya tuh kayak gini nah ini tuh kalau misalkan di ber teman-teman itu bisa lebih muda atau bisa lebih gelap jadi kalau misalkan aku lihat di kaca kayak gini ya ini tuh ada pinknya tapi bukan yang pink ngejreng tapi lebih kayak pink yang masih ada hitnya merahnya kayak gitu guys tuh kayak gini cakep juga sih aku suka semua dan aku suka banget banget nge-nge-nge-nge banget nge-nge-nge banget nge-nge-nge kayak kayak gak pake kelapa gitu ini misalkan kalian pake tipis doang itu udah kalau di rumah tuh biar gak pucet doang terus udah kayak warna bibir gitu loh cakep sih ini yang warna rosy-rosy selamat menikmati oke guys ini adalah finishnya siap yang lucius lana ini tuh warnanya merah kayak gini terus jadinya kayak gini oke merahnya aku pikir masih bagus siap ini aku suka juga jujur ini lucius lana yang paling terakhir aku nyobain kemarin karena aku mikirnya warnanya bakal merah gonjureng kayak gitu tapi ternyata merahnya masih cakep kalau aku pakai si lucius lana itu kalau kadang aku misalkan gak beda sama warna merah kayak gini aku pakai tipis aja jadi cakep gitu kalau misalkan dipakai tipis gitu ini aku pakai full kan bisa lihat sendiri dong hampir rata-rata dari Liptin Sade ini dia tuh coveritnya bagus ini aku dalam sekali what aja di muka eh di muka di bibir aku misalnya sendiri kalau bibir rata satu kan aku kan lebih gelap dan dia bisa covernya tuh kalian bisa lihat ya kesimpulan dari review kali ini tentang produk Sada adalah dia ini Liptin favorit aku terbaik sih menurut aku ya karena jujur aku bukan tipe yang suka sama Liptin ya karena menurut aku Liptin yang aku tuh kayak kurang covernya kurang terus juga berat tapi si Sada ini dia tuh bener-bener ringan aku suka banget dan aku sudah cobain kemarin ketika aku makan itu aku udah pakai produk dari Sada dan masih sangat bagus dong padahal makan aku tuh bukan makan yang cakep pelan kayak gitu aku memang aku sengajain udahlah kalau beli potan terserah yang penting karena aku ingin menguji ketahanan dari Liptin ini and then bener-bener awet banget aku ada fotonya dan disini nanti aku bakal kasih disini itu aku kemarin share dulu ke IG story aku cita underscore pita underscore disitu aku sudah share tentang produk Liptin yang katanya awet nih jadi aku nyobain dan ternyata ini bagus banget Bunda untuk harinya sekitar 78 ribu aja di beberapa toko di Shopee itu juga ada yang lebih murah kayak gitu aku bakal ada linknya langsung aja klik di bawah sudah aku pastikan 100% original dan ini guys untuk kemarin itu yang bener-bener kayak susah gitu aku ada mau beli tiga langsung shade itu kadang shade yang suci caca agak agak apa namanya susah gitu habis karena suci caca yang warna orange tadi itu ternyata kayak jadi andalan juga jadi kayak favorit gitu disitu rosinya tadi yang warnanya pink menurut aku pinknya bukan pink gonjreng juga jadi ketiga warna dari Sada ini semuanya nih aku overall suka banget ringan dan covernya bagus dan bener-bener seawet itu dimasker bener-bener gak nempel kalian tunggu sampai saat nge-set ya jadi kalau misal udah nge-set memang dia tuh nggak nempel sama sekali mau dimasker pun nggak nempel sama sekali memang untuk Sada ini the best sih dan sebagus itu dan guys untuk warna lucius lana ini ya ya itu walaupun warnanya tuh kayak merah kayak gini tapi ini tuh sebenarnya bikin luka kita tuh lebih cerah loh tuh kalian bisa lihat gak sih warna merahnya tuh masih cakep bukan merah yang gonjreng kayak gimana tuh kalian bisa lihat dong jadi kayak luka kita tuh jadi lebih cerah gitu untuk pemakaian warna-warna kayak gini jadi ini si lucius lana ini juga menjadi warna favorit aku jadi yang pertama aku suka sama yang warna sweet cica yang orange tadi yang kedua aku suka lucius lana yang merah ini yang ketiga aku si rosi-rosi pink tadi oke guys sekian review aku tentang produk Sada yang bener-bener keracunan banget dan karena ke apa ya keingintawan aku pengen cobain produk Sada ini karena memang sebagus itu dan Sada cotton lip tin ini menjadi lip tin favorit aku saat ini dan harga yang murah under 100.000 tapi kualitasnya beneran bagus banget kalian harus cobain nih kalian harus cobain produk ini karena memang sebagus itu dan aku udah sediakan linknya ya temen-temen tinggal klik aja disitu so kita bakal ketemu lagi di next review aku thank you buat temen-temen yang sudah mendukung aku selama ini udah selalu nonton setia nonton video-video aku aku mau pembay dulu kita bakalan ketemu di next review lagi so bye 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 Bye!